Pesta Demokrasi masih kurang beberapa minggu lagi. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk menyambut Pesta Demokrasi yang bakal digelar serentak pada 17 April mendatang. Termasuk persiapan di Pondok Pesantren Rehabilitasi Jiwa Ashifa di Desa Cepoko, Kecampatan Ngerampi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Namun di tempat ini, pihak Pondok justru menyiapkan dua kamar khusus untuk para caleg gagal yang mengalami depresi. Berdasar pengalaman pada pemilu sebelumnya, di mana ada beberapa caleg gagal dalam pemilu sehingga mengalami depresi. Ujung-ujungnya, pihak keluarga membawa caleg depresi ini ke tempat rehabilitasi di Pondok Pesantren Ashifa untuk dilakukan penyembuhan. Kamar khusus yang disediakan untuk para caleg depresi ini hanya dilengkapi kasur dari busa dan kipas angin. Sedangkan proses penyembuhannya sedikit berbeda dengan pasien yang mengalami gangguan jiwa yang bukan disebabkan kegagalan caleg. Ada dua kamar untuk caleg. Jadi untuk fasilitasnya ada kasur dan kipas angin. Seperti itu. Jadi untuk metode penyembuhannya, kita tetap lakukan yang pertama itu doa, dan yang kedua itu terapi pijet, terapi totok, dan ada terapi bekam. Dan selain itu ada terapi hirbal. Ada kegiatan-kegiatan yaitu meliputi di pertanian, perikanan, dan pertenakan. Namun karena ini adalah caleg yang mengalami depresi, kita melakukan pendekatan, karena caleg itu kan sakitnya karena hati ya, sakit hati atau kesedihan rahoninya gitu. Dan sebelumnya ada caleg yang dilewati sini, itu sekitar lima orang. Saat ini pondok rehabilitasi jiwa Ashifa menampung hampir 150 orang pasien gangguan jiwa. Mereka berasal dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Para pasien ini ada yang sudah menghuni lebih dari lima tahun, bahkan ada yang belasan tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.